Intro Sebuah rekaman rame beredar di media sosial telegram pada Rabu 26 Juli 2023 Dalam rekaman tersebut memperlihatkan pertempuran sengit yang terjadi di jalan antara Andrivka dan Kleschivka Komandan Pasukan Ahmad Wakil Komandan Korps Angkatan Darat Kedua Angkatan Bersenjata RF Abdi Alaudinov menunjukkan rekaman situasi sebenarnya di garis depan Saat kendaraan mereka terdeteksi, militan Ukraina sigap menggerakkan artileri Berlihat untuk mengejutkan awak kendaraan militer Namun musuh tidak mencapai hasil yang diinginkan Prajurit Ahmad langsung beralih ke suatu tempat dan langsung melancarkan aksi serangan balasannya Retretan tembakan diarahkan ke posisi pasukan Zelensky Rusia melaporkan secara total sebanyak 457 pesawat Ukraina 244 helikopter, 5258 kendaraan udara tamar awak 426 sistem rudal anti pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Dari Kubukif, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan Sebanyak 600 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir Total 243.220 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke-520 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!